Jadi sudah muter dengan motor polisi, teteh? Ada-ada saja, wanita hamil asal Tasikmalaya ini. Wanita hamil 3 bulan ternyata lagi ngidam minta jalan-jalan diboncengkan oleh polisi keliling kota. Peristiwa yang dinilai langkah tersebut sempat viral dan dibagikan di sejumlah akun media sosial. Dikutip dari tribun jabar seorang ibu mengejar-ngejar anggota polantas polres Tasikmalaya kota di Jalan Legend Masyudi, kecamatan Cibeurum. Rupanya, ibu muda warga Jalan Legend Ibrahim Aji, kecamatan Indihyang, itu sedang ngidam ingin membonceng sepeda motor polisi. Petugas yang tentu saja terkejut dengan keinginan ibu tersebut, tak serta-merta mengabulkan permohonan nyeleneh tersebut. Karena khawatir menimbulkan fitnah. Petugas kami akhirnya mengarahkan ibu tersebut mendatangi pos polisi Tamkot di pusat kota. Katakanitul Jawa Lisat Lantas Polres Tasikmalaya kota, Ibtu Pujiono, Senin, 29 Mei 2023. Setiba di pos polisi Tamkot, ibu itu tanpa sungkan memohon diantar naik sepeda motor polisi. Ia mengaku sedang hamil tiga bulan dan ngidam ingin naik motor bersama polisi. Sejumlah anggota polantas yang ada di Tamkot merasa iba dan mengabulkan keinginan ibu tersebut. Seorang anggota polantas, Aibda Ucansuandi, kemudian mengajak ibu tersebut jalan-jalan di sekitar kota. Ibu yang tak sempat kami tanya identitasnya itu, mengaku senang dan lega, ngidam membonceng motor polisi kesampaian, kata Pujiono. Setelah mengucapkan terima kasih, sambil bergerai air mata senang, ibu itu akhirnya pamitan. Kami tak lupa mendoakan agar kehamilannya dalam kondisi sehat hingga melahirkan, ujar Pujiono. Pujiono menambahkan, pihaknya harus siap melayani warga dalam kondisi apapun, tak terkecuali yang ngidam ingin naik motor polisi. Pujiono menambahkan, pihaknya harus siap melihat kondisi penyambungan. Terima kasih.